7 yang dianggap batalkan puasa padahal tidak Menyelan air ludah tidak batalkan puasa Sesuai mitos yang umum beredar, menyelan ludah disebut-sebut dapat membatalkan puasa Tapi ternyata menyelan ludah tidak bikin batal puasa Kecuali kalau kamu sengaja mengumpulkan air ludah dan kemudian menelannya karena niatnya sengaja menelan air Makan dan minum yang tidak disengaja Ketika berpuasa, mungkin kalian pernah lupa tidak sengaja makan atau minum Meski terkesan membatalkan, namun ternyata hal itu tidak membatalkan puasa Asalkan kalian segera berhenti makan atau minum dan memuntahkan yang belum tertelan Begitu pula dan orang yang mencicipi rasa makanan tapi tak menelannya Sikat gigi dan kumur saat wuduk Menurut mitos, sikat gigi dianggap membatalkan puasa Padahal menggosok gigi ketika puasa itu sifatnya makruh Artinya, kalau dikerjakan tidak apa-apa, tapi akan lebih baik kalau kita tinggalkan selama menjalankan puasa Hal itu karena sikat gigi merupakan bagian dari kebersihan Begitu pula dan kumur-kumur saat berwuduk Mengupil dan mengorek telinga Banyak mitos yang menyebutkan, kalau mengupil saat puasa itu bikin batal karena memasukkan jari pada hidung Tapi ternyata mengupil tidak membuat puasa batal karena sifatnya makruh Begitu pula dan hukum mengorek telinga saat berpuasa Potong kuku dan rambut Menurut mitos yang sering kita dengar saat kecil Memotong kuku dan memotong rambut disebut-sebut bisa membatalkan puasa Padahal kedua hal tersebut tidak membuat puasa kita batal Pasalnya, kedua aktivitas tersebut tidak membuat kita menilai makanan dan minuman Atau hal lain yang bisa bikin puasa batal Memakai obat tetes mata dan suntik Ada pula yang menyebut, kalau memakai obat tetes mata dan suntik atau tes darah Bisa menyebabkan batal puasa karena memasukkan cairan dalam tubuh Padahal hal tersebut tidak bikin puasamu batal loh Begitu pula dan yang menggunakan nebulizer Lain halnya jika kalian sengaja suntik untuk memberi nutrisi tubuh yang bisa membatalkan Mimpi basah Orang yang mimpi basah di siang hari saat berpuasa Ternyata tidak membuat puasa batal Pasalnya, hal tersebut terjadi karena bukan unsur yang disengaja Tapi orang yang mengalami mimpi basah Harus melakukan mandi dunup dan melanjutkan puasanya hingga waktu berbuka Itulah beberapa hal yang menurut mitos yang enggak membatalkan puasa Tapi ternyata enggak bikin batal Allahuaklam bisawab